Kepada para donatur yang sudah membersamai pendokuran ismu Yaya, saya ucapkan jazakumullah khairan khasirun. Semoga apa yang diberikan kepada kami dapat menjadi ladang ibadah. Semoga Allah mengijabah setiap doa-doa antum. Allah telancarkan selalu rezekinya, Allah berikan balasan terbaik di sisinya, dan kami di sini selalu memberikan doa terbaik untuk para donatur di sana. Alhamdulillah, setelah satu bulan saya berada di pondok ini, saya mendapat menghafalkan satu jus. Saya sudah, Alhamdulillah, sudah menghafal dua jus, dan ini sedang menuju jus yang selanjutnya. Satu bulan lebih saya berada di pondok Quran ismu Yaya ini, sudah menghafal satu jus. Yang pertama tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan tentang keagaman Islam, dan menambah wawasan tentang Al-Quran dan tadabur Al-Quran tentunya. Kemudian dari fasilitasnya, kami mendapatkan fasilitas terbaik, makanan yang paling enak, dan hal-hal baik lainnya dari pondok ini yang tidak mungkin didapatkan di luar sana. Saya merasakan di sini, selain fasilitasnya yang lengkap, dan juga memudahkan para santrinya, banyaklah hal-hal yang menjadikan saya untuk tetap bertahan di sini. Alhamdulillah sangat menikmati, kita benar-benar diberikan fasilitas yang sangat memadai, sehingga untuk kemudian menghafal Quran, untuk kemudian belajar, sangat nyaman dan benar-benar enak. Selama berada di sini, saya sangat senang dan sangat tersyukur kepada Allah SWT, karena di pondok Quran Ismuhi Hayah ini, banyak sekali memberikan fasilitas, seperti hanya fasilitas makan tiga kali sehari, membayarkan beasiswa selama 8 semester, dan lain sebagainya. Melanjutkan visi sidak, yaitu berjuang, membersamai, mencetak 23 juta pengapal Al-Quran, 6.236 rumah Quran, dan 114 kawasan. Dan juga menjadi guru Quran yang bisa membantu orang-orang yang buta terhadap huruf Al-Quran. Tentunya saya ingin menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan, wabil khususnya ilmu tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang telah saya dapatkan, ingin saya bawa ke kampung saya di Sambas, saya ingin membuka TPA misalnya, saya ingin membangun pendidikan dengan Al-Quran di kampung saya. Tak hanya kampung saya kalau bisa, semua, semua kampung seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.